Chelsea Islan belakangan memang terlihat semakin aktif di berbagai kegiatan sosial. Seperti kali ini, aktris cantik berusia 22 tahun itu memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan kolaborasi charity yang hasilnya akan didonasikan untuk kepentingan pendidikan anak-anak di Papua. Kita bersyukur banget karena ini kan kolaborasi with a cause. Jadi memang ini kolaborasi untuk anak-anak di Papua, untuk pendidikan di Papua dan nanti kita akan memberikan juga donasi ini untuk memberikan sepatu juga. Untuk kolaborasi ini sendiri, selain kita menjual baju dan kemarin kita juga ada beberapa photoshoot, kita juga akan ke Papua tahun depan. Dan itu juga pertama kalinya aku akan ke Papua. Kita bisa ke Wamena, antara ke Wamena atau ke Sentani, antara dua tempat itu. Kurang lebih seminggu mungkin. Sebenarnya sih aku juga ada kolaborasi satu lagi, yang itu juga kita ingin membuat perpustakaan di Papua. Jadi mudah-mudahan dengan tahun depan ini kita bisa jadikan satu, ke sana kita juga bisa kasih sepatu, terus habis itu bikin perpustakaannya. Jadi memang seminggu aku di sana, benar-benar khusus untuk anak-anak Papua di sana. Dan memang ini salah satu cita-cita aku ya, untuk mewujudkan pendidikan juga, untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, terutama dari yang luar kota juga. Maksudnya bukan hanya di Java Sentris gitu, kita juga harus perhatikan yang di luar Jakarta gitu. Dan ini merupakan sebuah kolaborasi yang, it's a blessing for me. Di setelah kesibukannya di dunia entertainment yang sangat padat, Chelsea Islan memang mengaku memiliki alasan tersendiri, mengapa dirinya rela meluangkan waktu untuk terlibat di kegiatan sosial seperti ini. Padatnya waktu syuting ini aku juga ingin berbagi, karena menurut aku masih banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Memberikan dampak positif yang baru untuk anak-anak muda di sana gitu. Dan semoga gerakan ini bisa menginspirasi generasi muda yang lainnya, atau mungkin public figure muda yang lainnya untuk juga ikut terjun. Lalu saat ini sudah sejauh manakah persiapan Chelsea Islan untuk melakukan akses sosialnya di Papua nanti. Kalau persiapan mungkin dari sekarang belum, yang pasti kita akan mendoakan semoga laris, semoga laku. Karena dengan bajunya laku kita bisa ke Papua, dan kita bisa memberikan donasi itu sendiri ke anak-anak di sana.